Assalamualaikum, selamat malam teman-teman Kali ini saya mau mencoba jalur yang sangat legendaris di Sumatera Sitingjau Lawi Sitingjau Lawi ini merupakan jalur utama Dari kota Padang menuju kota Solok Hingga Danau Singkarak Dan kemudian bisa melanjutkan sampai ke Bukit Tinggi Tanjakan Sitingjau Lawi sebenarnya ada dua Yaitu Panorama 1 dan Panorama 2 Yang sering ada di video atau di Youtube itu adalah Panorama 1 Sedangkan Bocil Driver ada di Panorama 2 Perjalanan kami terhambat cukup lama Sekitar 3 jam Dari ujung kota Solok menuju ke Panorama 2 Dan ini adalah kota Solok ya teman-teman Sebenarnya perjalanan kami ini dari Bukit Tinggi menuju ke Padang Nah sebelum sampai ke sana kami bermain-main dulu nih di seputaran Danau Singkarak Danau Singkarak ini ya lumayan asri ya indah gitu ya Pemandangannya lumayan menyejukkan ya Jadi ini adalah perahu sewa setengah jam 30 ribu Sebelum ke Singkarak kami jalan-jalan dulu di Tuku Jam Gadang ya di Bukit Tinggi Nah yang hebat dari kota Solok ini adalah bangunan-bangunannya masih sangat asli Rumah Gadangnya bagus-bagus Kebanyakan dari rumah Gadang adalah rumah panggung Sehingga kelihatan tinggi Ini adalah sekilas mengenai Tuku Jam Gadang yang sudah banyak berubah Ditata dengan konsep garden Kanan masuk danau lagi Muter lagi Kanan mau kiri Eh, makanan Makanan nih Ini lulus-lulus dulu Eh, ini lulus-lulus dulu Ini tidak ada cili yuk Yang jalan putih Iya Mungkin itu di jalan putih Ini bakatnya Cili-cili Cili-cili Coba tangan Coba tangan Cili-coba tangan Cili-coba tangan Solok merupakan kabupaten dengan basis ekonomi pertanian atau agrikultura Dan ini belum jam 7 malam ya ini sudah kelihatan sepi teman-teman Dan kita memasuki tanjakan ya dari kota Solok Menuju ke arah Sitinjau Di sini sudah mulai ya Mental kita diuji dengan kendaraan besar Dan rupanya ini ada di bawah kiri ini adalah Jalan yang baru dibangun atau ditambahkan Berupa cor semen Kita sampai di Tanjakan Jentong Jangan lupa untuk mencari kita mampir dulu di toko buah ya di sini ada sawo ada apokat pisang dan juga ada markisa ini mungkin dari jenis apokat mickey yang besar-besar dan ini ada sawo sawo bangkok ya ya yang rasanya manis sekali tidak usah khawatir tertipu dengan dagangan karena kita akan diberikan sampel untuk di cicipi kita kembali menyalip truk yang sebenarnya tadi sudah kita salib hanya karena kita berhenti jajan ya jadi kita kesalip lagi sama terbesar itu nah menuju ke Tanjakan ini jalan mulai agak gelap karena lampu sudah mulai berkurang ini ngasih sen dia mau kanan kita ikuti saja dari belakang karena jalan ini cukup sempit sementara bau jalan ini kita nggak yakin akan selebar ini terus di depan anak kami adalah orang yang baru pertama menginjakkan kaki di Sumatera Barat ini nah truk ini tidak bisa lagi nyalip karena ternyata ada kendaraan dari depan oke kita ikut menyalip ya nantinya kita akan banyak ketemu dengan truk-truk besar seperti itu ini gantian yang tadi nyalip kita salib dan sekarang jalur tinggal dua satu lawan arah dan satu ke arah ke depan kemacetan mulai terasa teman-teman ini masih 36 km dari sitin jauh lawi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cara menghindari lubang yang sangat bahaya teman-teman ya dia langsung ke kanan sementara tidak kita memperhatikan posisi kendaraan di belakangnya kita berpapasan dengan Bispalala dan Gumarang Jaya ini Rahdo Jambu dan selanjutnya kembali di kemacetan bersama dengan truk-truk angkutan berat baik yang searah maupun yang lawan arah nah truknya seperti ini teman-teman ya ini kita macet total di sini besar-besar sekali di sini kita merasakan sepertinya jalan diatur dengan cara buka tutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan biasanya kalau macet panjang yang seperti ini beberapa driver tertidur di dalam mobilnya sehingga dia tidak sadar kalau depan sudah jalan menikmati di sini teman-teman lihat di kiri kanan jalan banyak truk besar yang berhenti beristirahat menunggu mesin dingin dan kampas rem dingin karena selanjutnya akan berupa turunan yang cukup tajam kalau dari arah sini ini kalau dari arah padang tentunya tanjakan-tanjakan ekstrim ya teman-teman kami melintasi jalur ini baru sekali ini hanya bermodalkan pada pengetahuan tentang tanjakan kentok dan kita menjelang di panorama 2 setinjau lawi tetap ada sudah kelihatan loh tapi kita ada di puncak bukit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini terjadi sedikit buka tutup teman-teman karena jalurnya cukup sempit tiba-tiba ketika kami sedang melaju dari kanan ada ambulan dan dibelakang ambulan banyak yang ikut-ikut tanpa mencari jalur tapi tidak dapat celah dan akhirnya crash hadapan dengan truk yang begini ini kan menyulitkan yang sedang nanjak ya dan sangat membahayakan ini contoh buruk ya teman-teman ya jangan ditiru seperti ini untung truknya bisa ngeram dan nyapakep kalau enggak gimana berkendara itu harus sabar nah posisi saya seperti ini teman-teman mobil Hyundai ada di tanda panah itu bisa dibayangkan ya seperti itu tidak ada celah lagi dia apapun yang terjadi saya penting nah dia dimarahin sama PKJR ya teman-teman ya sampai sopit bugnya ikut bantu mengarahkan teman-teman 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 bayangkan harus ngerendam truk sebesar ini dan disusul lagi dengan tronton yang panjang seperti ini teman-teman ngeri sebenarnya ini ya ditanjakan pohon drop bus kayak gitu hhs a pohon yoleh keker keden ini Alhamdulillah jalur mulai lancar Semoga kita bisa cepat sampai di tujuan Dan ini adalah tadi yang LCGC yang ada di depan kita Di seberang kanan ada truk yang bermuatan sangat berat Yang sedang mencoba untuk merangkak tanjakan di panorama 2 Sepertinya tadi itu merupakan pelajaran yang cukup berharga Bagi pengemudi mobil kecil di depan ini ya Itu jalan kosong masih ragu-ragu nyalip ya Padahal tadi itu dia mengikut konvoy yang sebenarnya tidak dibenarkan Karena mengikut jalur ambulan Dan kena batunya Mungkin ada sedikit trauma bagi dia ya Oh iya bagi teman-teman yang akan melintas antara padang dan solok Jalur ini banyak perbaikan jalan di sisi kiri Entah itu perbaikan atau itu longsor di tebing jalannya Mohon untuk berhati-hati Dan sepertinya lebih baik menghindari Melewati jalur yang biasanya ya Sebaiknya ikut di jalur pariyaman Kalau beruntung di jalur pariyaman itu kita bisa Lihat kereta yang lalu-lalang di sisi kanan Ada mobil mogok di sebelah kiri kita Dan ini mobil ini masih cukup lambat ya Kita ngerem terus Sepertinya dia akan memberi celah kepada kita untuk nyalip Dan dia terima untuk ngikutin kita di belakang Dia tidak mampu atau ragu-ragu untuk membuka jalur Turunannya panjang Seperti turunan MN Yang ada di Subang Sudah pernah kesana Pak? Mobil Hyundai tadi saat ini ada di belakang kita Mengikuti jalur kita Dan tidak berani untuk nyalip Sedang cari aman sepertinya ya Daripada ngikut yang ugal-ugalan Dan ternyata dia sendiri yang terjebak Ditanjakan Terima kasih telah menonton 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 Sehingga menonton Terima kasih telah 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 menonton